Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipasangkan peci hitam saat resmi diusung menjadi capres 2024 dari PDI Perjuangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun mengungkapkan alasan filosofis dari peci hitam yang dipasangkan kepada bakal capres PDI Perjuangan tersebut Penyerahan peci hitam dari Megawati ke Ganjar Pranowo itu terekam dalam video live streaming PDI Perjuangan pada Jumat 21 April di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat Pada kesempatan tersebut Megawati mengungkapkan kopiah merupakan budaya Indonesia Kemudian sambungnya Presiden Soekarno juga menyebut bahwa kopiah adalah identitas Indonesia sebagai negara yang religius Sehingga filosofis dari peci hitam ialah sosok pribadi bangsa Indonesia ialah nasionalis religius Diharapkan kata Megawati peci hitam bisa jadi simbol rakyat Indonesia tanpa melihat latar belakang agama seseorang Lalu kopiah berwarna hitam pun dipasangkan ke kepala ganjar oleh Megawati dan diakhiri saling bersalaman Pada kesempatannya Megawati telah resmi menunjukkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 dari PDIP Megawati pun mengucap basmalah sambil menetapkan Ganjar sebagai bakal capres 2024 yang diusung oleh PDIP PDIP akan memberikan sebuah kopiah karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita Yang disebut nasional dan religius Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia Siapapun tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa Terima kasih 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 Terima kasih